masuk 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 harus dilatih seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Yudi Kecau Oke pada kesempatan kali ini sambungan dari video yang kemarin ya jadi disini saya membuatkan videonya langsung tapi disini saya akan berbagi tentang tip perawatan jelak suren pada om siswa semuanya ini menurut pengalaman saya bagi yang mau mengikuti silahkan yang tidak juga enggak jadi masalah yang saya sudah bagikan kepada om siswa semuanya bahwa bagaimana caranya supaya jelak suren kita ini doyan makan pisang nih sekarang saya buktikan ya ini sudah makan pisang ya kita lihat pisangnya kita lihat pisangnya disini om siswa kan tuh ya pisangnya sudah dimakan jadi di video saya kali ini akan saya lanjutkan bagaimana caranya supaya jelak suren kita ini rajin mempah nah ini banyak sekali yang dipertanyakan ya bagi para penonton Yudi Kecau dan bagaimana caranya supaya jelak suren kita ini galak ini jelak suren yang saya baru beli ya baru beli sampai saya perawatannya sekarang saya buktikan disini saya tidak pernah membagikan konten yang hoak ya saya tidak pernah membagikan konten yang palsu yang palsu itu seperti apa ini burung ini awal yang ini saya kasih burung ini yang jinak dimasukin disini jadi saya tidak mau manipulasi disini saya memang mencari uang ya mencari uang melalui video ini tapi disini saya akan berikan tip tentang cara pengalaman saya ini bukan akal-akalan saya ya ini jelak suren ini nih nih sampai bisa jinak gini ya kita latih setiap hari seperti ini biarkan dia tebang bebas jadi biarkan burung ini tebang bebas oke nah kalau burung kita mau latih seperti ini ini diusap-usap seperti ini ini burung udah galak seperti ini ya kalau diketahui saya galak ya menggunakan vitamin ini ya saya menggunakan vitamin ini nih nih bukan saya iklan nih nih ya saya tidak dibayar dengan yang punya produk ini ya ini adalah pitaci yaitu vitamin ayam saya kasih karena ayam yang baru menetas saya kasih ini ya saya kasih ini ya jadi ayam itu dia ketika saya mau kasih pakannya ayam itu dia mau matokin pakannya di tangan saya nih kira-kiranya ini ya boleh kita menggunakan pitaciknya aja boleh tanpa campuran apapun boleh tapi harus dicamburkan dengan air begitu pun juga dipakannya kita campurkan ya di sini saya akan coba praktekan kepada obsesku semuanya ya saya akan praktekan di sini ya bisa menggunakan cipu seperti ini ya lalu kita tuangkan pitaciknya seperti ini ini jangan terlalu banyak yang penting asal kuning saja asal kuning seperti ini aja oke nah ini ramuannya yang saya buat sebenarnya kalau misalkan kita mau dicampur ya mau dicampur juga gak jadi masalah sebenarnya ya mau dicampur dengan madu gak jadi masalah malah lebih bagus sebenarnya kalau dicampur dengan madu jadi burung sebenarnya ya boleh kita ketahui burung itu gak mau jinak gak mau gacor ya gak mau ngebongkar isiannya itu banyak faktornya ya banyak faktornya juga bahwa burung itu stamina nya lagi menurun ya maka dari itu kita diwajibkan untuk kasih terus vitamin ya vitamin yang saya gunakan ini boleh dicontoh boleh tidak juga gak jadi masalah ini tergantung dari hobi obsesku semuanya ya tapi yang menurut pengalaman saya disini saya selalu menggunakan vitamin pitacik ini ya vitamin pitacik ini saya tidak dibayar dengan uang ya saya bukannya iklan saya tidak dibayar saya tidak dibayar saya tidak iklankan ini tapi menurut saya ini adalah hasilnya memuaskan ini boleh dicampur dengan madu boleh dicampur dengan air dicampurkan gak jadi masalah boleh juga madunya juga dicampurkan dengan pisang diolesin itu boleh itu bebas jadi burung kita ini kalau udah galak seperti ini ya ini perlu diketahui ya burung yang oper bilahi mana yang burung udah stabil bilahinya kalau misalkan burung itu dia oper bilahi maka ketika burung seperti ini nih matokin seperti ini ini sakitnya nanti akan berdarah tangan kita ya tapi kalau misalkan burung ini sudah matokin tangan kita tapi gak berdarah nah itu burung stabil jadi langkah selanjutnya omsesku harus terapkan perawatan itu ekstra pudingnya dikurangin ya sempat saya bahas di video sebelumnya bahwa ekstra pudingnya itu kita diturunkan biasanya yang kita kasih settingan pagi 5 sore 5 itu diturunkan ya 4 paginya terus sorenya juga dikasih 4 besoknya lagi dikasih 3 ya dikasih 3 sorenya dikasih 3 juga besoknya lagi dikasih 2 ya sorenya dikasih 2 ya terus keesokan harinya dikasih 1 pagi 1 sore dan besoknya lagi ya itu kita non ekstra puding nah lalu setelah burung ini sudah stabil nih birahinya itu boleh dimandikan gak omsesku ya nah kalau burung udah stabil seperti ini efnya juga udah jarang nih misalkan nih udah gak non ekstra puding nah mandi juga jangan dimandikan ya mandi juga jangan dimandikan tapi kalau misalkan omsesku menggunakan cepuk bukan dispenser seperti ini cepuk biasa ya cepuk biasa nah itu gak jadi masalah burungnya itu dia mandi dengan membasahi kepalanya gak jadi masalah ya jadi biarkan burung ini kalau udah stabil seperti ini berarti settingannya sudah pas disini nah yang harus kita lakukan disitu ketika burung ini sudah gacor ngeluarin di isian burung itu galak dan burung itu sudah jinak apa yang harus kita lakukan ya yang harus kita lakukan itu adalah apa perlu kita kasih ekstra puding nah ekstra puding itu jangan sampai kita hilangkan jadi kalau misalkan udah non ekstra puding nih burung ini nah kita kasih seminggu sekali saja obsesu ya bahkan dua minggu sekali kalau burung ini sudah stabil nah nanti kalau misalkan mengurang nih gak rajin itu vitaminnya bahkan nih burung ini saya sudah stop ekstra pudingnya udah lumayan lama ya tiga mingguan saya udah gak kasih ekstra puding tapi ya alhamdulillah burung ini ya karena di satu lain kita kasih pitaciknya ini ya jadi biarkan straminanya tidak menurun gitu kan yang penting ya mau di stop ekstra pudingnya ya karena di saya ini ekstra puding ya kalau saya beli ekstra puding semacam kayak jangkrik itu pasti habis dimakanin semut ya jadi disini walaupun sudah pakai kapur ajaib tapi tetap dimakanin sama apa semut ya jangkrik saya yang saya beli habis jadi makanya saya tanpa ekstra puding disini nah tapi saya disini menggunakannya dengan full 100% pur ayam ya vitaminnya saya menggunakan pitacik ini ya tapi kalau untuk pisang saya juga kasih tapi gak tiap hari satu minggu dua kali ya seperti itu cara settingan saya ya jadi nah kalau misalkan burung kalau udah galak seperti ini kalau mau seperti ini ya itu dibiasakan di ruangan tertutup seperti ini ya untuk kita latih untuk kita latih nih supaya dia mengena kurungannya biarkan dia bermain seperti ini ya nanti dia akan terbiasa ya ini ibarat kita interaksi dengan burungnya ya jadi biarkan di satu lain burung ini dia keluar tapi di dalam ruangan seperti ini dan dia ini biarkan dia menempel seperti ini nih ya jadi biar dia ini tahu kondisi kandangnya ya tahu kondisi kandangnya tahu mana majikannya yang selalu interaksi jadi jangan harap kalau misalkan kita hobi ini melihara burung jalsuren tapi kita jarang interaksi sama burungnya jangan harap burung itu mau jinak sama majikannya jangan harap burung itu mau berkicau di depan majikannya jadi seperti itu interaksi juga penting seperti ini apalagi yang seperti ini kalau misalkan galak seperti ini ya ini tangan nih wajib kita sodorkan seperti ini jadi semakin dia keseringan seperti ini dia akan terbiasa ini untuk menguji ya nih saya kasih tahu ya musisi ya jadi hal yang efektif kita membeli jalsuren ini yang lebih cepat itu kalau misalkan burung gerabagan nih ini contohnya ya awalnya ini burung gerabagan dengan kagetan solusinya kita mandikan ya biar hilangkan terlebih dahulu rasa gerabagannya rasa girasnya ya rasa gak karuannya itu kita hilangkan dulu dengan cara apa dimandikan semprot atau dimandikan dengan keran tapi jangan kita rubah metode itu kalau misalkan mau mandi semprot semprot terus ya mau mandi di keran itu terus lakukan disitu ya jadi jangan sampai diacak-acak pilih salah satu ya jadi menurut hal yang efektif itu adalah pemandian spray dan pemandian air keran kenapa saya bilang seperti itu karena jadi biarkan burung itu kita mandikan dengan metode air keran ataupun menggunakan spray dia burung itu gak mau diem nih gak mau diem biarkan nanti lihat perubahannya di sekitar 2-3 4 harian ya nanti burung itu akan terbiasa dengan cara pemandian seperti itu jadi jangan kaget terlebih dahulu burung itu gak mau bunyi burung itu gak mau apa ya itu dibiarkan dulu yang kita harus hilangkan itu adalah rasa kagetannya rasa gerabatannya itu kita harus hilangkan nah maka dari situ kalau misalkan kita sudah melakukan hal seperti itu maka burung itu sudah antang ya di tangkeringannya maka burung itu akan seperti ini ya itu solusi dari saya ya jadi pemandian saya menggunakan air keran kalau yang ini ya menggunakan air keran dikucuri dengan kayak air hujan seperti itu ya jadi seperti itu jadi alhamdulillah yang awalnya tadinya gelabagan kagetan alhamdulillah sekarang tidak begitu begini ya gak terlalu jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati